Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum, keselamatan untuk kalian semuanya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Kita tadi sudah mendengar beberapa ketua majus agama Kalau kita akan simpulkan, sekiranya tadi saya katakan nilai kemanusiaan Atau saya simpulkan, itu semuanya mengharapkan perdamaian Dan Islam, namanya Islam itu perdamaian Islam itu damai Islam itu tidak mengenal namanya teroris dan radikal Luar yang bukan Islam, memahami alami Islam itu tolerans Umatan, wasatan, tolerans dan modern Jadi, misalnya dalam Islam itu perbedaan paham Perbedaan agama Itu satu kediscahayaan Sekiranya Allah mau, maka kita jadi umat yang salah Hanya masalahnya kita, dilarang kita berpecah-pecah Dilarang kita berpecah-pecah Tidak ada paksaan dalam magam Yang penting dalam Islam itu, kalau saya paham itu Ada Hidup berdampingan dan damai Tidak boleh menggantung yang lain Jadi dalam Islam itu ada tiga persadaraan Ukhwa Islamiyah Ya sebangsa Antara inter-Islam agama Islam Dan ada ukhwa persadaraan Wawaniyah Sebangsa Dan ukhwa masyariah Ini yang diperlihara Jadi, kalau ada keluar dari ini tindakan Tindakan keluar dari Uwa Idid Bahwa Islam itu rahmatullahi lalami Rahmatullahi lalami Jadi kalau ada yang keluar rahmatullahi lalami Mbak Teguhkan dari Islam Islam itu rahmat Amat Islam itu dimana dan keapan saya menjadi rahmat Jadi, Bapak-Bapak Sekiranya kita ini mudah-mudahan Yang dipertemuan kita ini Yaitu sehat rahmi Kepada hari ini Betul-betul memantapkan interaksi Antara agama Antara umat beragama Untuk memperboko persatuan dan persatuan kita Sebagai bangsa ini Sekali lagi apresi yang tinggi kami Ucapkan kepada Ibu Sosa Yang telah mengakas kebijakan yang sangat kemudian Semoga kegiatan silaturahmi Majlis Agama Tika Provinsi Selatan ini Dapat menjadi wadah Saring berkolaborasi Untuk memujukkan persatuan-persatuan Gerukunan dan kedamaian antar umat peragama Di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan Ketika Majlis Ulaman mengadakan Rencana silaturahmi ke Parisada Ini apa tidak terbalik Saya bilang tidak terbalik Harusnya kami yang kecil ini Ketemu soalan sama yang besar Tapi yang besar tadi Saya kembali lagi Mungkin ini salah satu perwujudan nyata Selatan Islam yang rahmatin alamin Jadi tidak hanya dalam tentang konsep Sudah sangat dipartikan di dulu Dan lebih dipartikan di zaman sekarang Di gayaan pemimpinan ini Sangat bersyukur sekali dengan Rencana ide yang besar ini Yang memang menjadi kekhawatiran kita bersama Dengan adanya gagasan tadi Kita merajut kebinekaan Merajut kedamaian Merajut persatuan itu Kami khususnya Sangat-sangat merasa Bersyukur Sekaligus juga berterima kasih Bahwa Yang besar Menurut yang kecil itu Bukan sekedar kewajiban Tapi sudah lebih sangat memperhatikan Karena dalam hidup juga Pasu Dewa Betumbatran Kita semua bersaudara Kami dari Majelis Tinggi Agama Penghujung Indonesia Matahim Provinsi Sulawesi Selatan Sangat Sangat-sangat bergembira Dan Sangat mengapresiasi Pertemuan dan Selatuh rahmi Antara Ketua-ketua Majelis Pada sehari ini Tokoh-tokoh agama Tentunya Akan bisa Turun kebawa Sebagai umat yang masih baik Untuk Pak Sari Memperkerat Persaudaraan Kesatuan Antara umat beragama Sudah ada Selama ini Kami menghubungnya Sebagai umat pemucu Tetap akan mendukung Belum Semua biji-biji Adang Dari Majelis-majelis agama yang lain Dalam Menopan dan menunjang Persatuan dan kesatuan Antara umat Untuk memperkoboh Kesatuan Saya memberikan apresiasi Dan langsung menyambut Ketika Pak Hedir Datang Pak Arkam Datang dan Ibu-Ibu Ke kantor PGI Wilayah Sulawar Kami sungguh-sungguh Mendapatkan Karena itu Pekunjungan pertama Dari MUHI Dan Saya lihat ini ada Titik cerah Untuk Tadi Kami katakan oleh Ketua Panitia ini Kita mulai dari timur Berarti Kalau kita mulai dari sini Berarti Kita yang akan menjadi Semacam Apa Pionir Ya Dalam Menghadirkan Kerupunan Dan Kebersamaan Di Republik ini Jadi saya Sungguh-sungguh Berterima kasih Dengan Gagasan ini Dan Juga Gayung bersambut Dengan apa yang Sementara digagat oleh Kementerian Agama Tentang Moderasi Beragama Saya pikir ini Sangat-sangat penting Karena Kalau kita lihat Republik kita ini Sebenarnya Banyak Masalah-masalah Yang justru Ditimbulkan oleh Masalah-masalah Agama Bukan saja Antara agama Tetapi Intern Umat beragama Dan itu terasa sekali Oleh karena itu Dengan gagasan ini Saya Yakin sekali Bahwa Ini ada Hal baru Yang kita boleh Gagat bersama Karena memang Silaturahim ini Sudah terjadi Banyak Tetapi Sepertinya Silaturahim ini Hanya sekedar Ketika kita ketemu Dan kembali Selesai Kita inginkan Silaturahim ini Akan terus-menerus Semakin besar Kami ingin Sampaikan Ucapan apresiasi Yang sangat tinggi Karena Majul Sulama Beberapa hari lalu Berkunjung Ke Pihara kami Ini adalah Kunjungan yang pertama Selama saya Aktif 34 tahun Ini bahas Pertama kali Majul Sulama Yang kedua Kegiatan ini juga Sangat jarang Sali diadakan Saya sudah lupa Kapan Sebelum ini Kita pernah adakan Saya belum pernah juga Dan kami melihat Aktifitas yang baru Ini menunjukkan Bahwa Pengurus yang baru Yang baru Dibentuk beberapa Saat lalu Ini Membawa Spirit yang baru Dan juga mungkin Pola pikir yang baru Dan ini menunjukkan Ada harapan Yang lebih baik Untuk ke depan Kita semua agama Pasti akan ketemu Di nilai-nilai yang sama Yaitu nilai-nilai Kemanusiaan Kita punya Nilai itu sangat banyak Ada nilai-nilai budaya Kita diikat oleh Nilai-nilai kebangsaan Nilai-nilai keluarga Nilai-nilai keagamaan Tetapi di atas Semua nilai Saya yakin bahwa Nilai yang tertinggi Adalah nilai kemanusiaan Semua nilai Yang hadir Apakah nilai agama Nilai-nilai budaya Pasti dibuat Dan lahir Untuk memanusiakan manusia Dan untuk memelihara kehidupan Pasti Pandemi ini sudah menunjukkan Bukti bahwa Kerjasama diantara seluruh agama itu Begitu sangat bagus Dan membuat Memang kita punya satu titik persamaan Yaitu titik nilai-nilai kemanusiaan Sekarang menjadi tantangan kita ke depan adalah Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita Agar Nilai-nilai kemanusiaan ini Adalah nilai-nilai yang bisa menyatukan kita Di atas nilai-nilai yang lain Kita banyak melihat manusia saat ini Tapi belum tentu kita bisa melihat kemanusiaan yang ada di sana Saya menganggapmu ini sebagai kakak yang paling kita tuakan Jadi kalau kakak yang paling kita tuakan Yang mengajak kita Saya yakin kita ini semua sangat senang sekali Kita bisa bayangkan Kalau kakak yang kita sangat harus hormati Sangat harga sekali Lalu mengajak kita Apa yang perlu Kemalusiaan Dan memanusiakan manusia Gagasan ini muncul karena Fenomena kehidupan kita saat sekarang ini Kita diperhadapkan lagi dengan Pandemi Dimana Nilai-nilai kemanusiaan Hampir-hampir bergeser Begitu Kita merasa bersyukur pada hari ini Karena kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini Untuk membicarakan diri kita untuk kita Bicara manusia untuk kemanusiaan Untuk berbuat sebagai manusia Dan bersifat manusia Kita menginginkan lahir Kesepahaman dan kesepakatan Untuk melakukan tindakan-tindakan Atau kerja-kerja di tengah-tengah masyarakat Yang bermanfaat untuk kemanusiaan Pertama adalah Pada perintahan yang saya mengatakan Bagaimana kita menggugas Spiritualitas keagamaan Sudah daya kita untuk kerja-kerja sosial Ini yang kita mau wujudkan Kedua Kita memperlumulasi bagaimana Mengedukasi masyarakat kita Jadi bukan pada tantangan pimpinan legama Tetapi yang kita ingin edukasi adalah masyarakat Masyarakat kita Nah cara mengedukasi Bukan lewat seminar Apa sekedar magam Tidak Tetapi dalam kerja sosial tadi Melibatkan mereka di dalam sebuah kegiatan Sehingga Mereka mengambil perang Itu edukasi yang kita berikan Sekarang ini kita bicara Bagaimana kita Mewujud nyatakan Kehidupan damai Kehidupan bersama Kita tidak hanya sekedar Bertemu muka Pada saat di forum-forum resmi Seperti begini Tapi nanti di kerja-kerja sosial Kita ketemu di bawah Nah wujud nyata yang mungkin Kita bisa wujudkan di Sulawesi Selatan ini Selain yang telah diingatkan oleh teman-teman Mungkin yang paling bisa nyata dan konkret Kalau dari pertemuan kita hari ini Bisa Ya melalui kita-kita ini Mungkin pun dana kemanusiaan Sesungguhnya Kita-kita ini umat yang beragama Yang semua agama Menginginkan kedamaian Menginginkan tolong-menolong Membantu di antara Sesama kita Selamat siang Itu sudah mewakili semua ya Terus dulu dulu bilang Ya satu saja Salam dong Selalu pagi Selamat pagi Selamat siang Karena kata selamat itu Sudah selamat Ya saya pikir Mungkin kita hari ini Kita bentuk-bentuk apa Menanda tangannya Atau apapun bentuknya Kerjasama ya MOU semua Lalu nanti soal teknisnya Itu nanti kita buat tim lah Ada tim dari semua Untuk kita bersama Membuat Apa namanya kegiatan-kegiatan apa Dalam bentuk-bentuk apa Kita semua sepakat Untuk melakukan kegiatan bersama Mudah-mudahan Kita bisa adakan Jadi titik fokus kita adalah Kegiatan kemanusiaan Kegiatan sosial kemanusiaan Kalaupun mau dibentuk organisasi Saya lebih sepakat Kalau kita bentuk Dia akan berbentuk forum aja Jadi misalnya forum Forum kemanusiaan Litas Majelis Forum kemanusiaan Litas Majelis Nah kita-kita lah yang di dalam ini Untuk membahas kegiatannya Yang paling penting sebenarnya Kegiatan kita ini adalah Bagaimana kita Memberi teladan Edukasi ke masyarakat kita Sebenarnya Jadi publikasinya yang penting Banyak sekali kegiatan Bagus kita buat Tapi dalam publikasi Dengan agaknya publikasi Mungkin Orang-orang akan melihat Wah ini Inilah sebenarnya contoh Yang perlu kita contohin Jadi publikasi yang penting Mungkin hari ini Kita langsung berantara coba Ya ketiwa lebih Persisipasi 50 juta pak Ya 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 Di media majelis ulama di Indonesia Untuk forum ini Kemudian dari majelis-majelis agama Juga Melibatkan Anak-anak mudanya Untuk bekerja bersama Karena Kalau saya buat berita di media Itu Keliatannya susah dibaca Oleh Adik-adik kita Jadi mungkin Dimasukkan Dimanakah Di Youtube Di Instagram Yang Kontennya itu Memang Cocok Untuk Pemerhati media-media sekarang Sekretifikan Kesepakatan Amang Forum Forum Kepanisian Agama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bersama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax